Intro Masih self-quarantine, jaga jarak dan dirumah aja tentunya Ini adalah hari keberapa udah gak keitung lagi Karena sebaiknya kita mencoba untuk menikmatinya aja Selama 3 minggu ini saya dirumah saja Tapi gak berarti kalau dirumah saja itu kita gak bisa produktif Udah 3 minggu kita dirumah aja dan aku sangat menikmati waktu dirumah aja ini Karena akhirnya bisa mempelajari kamera dan lensa lebih jauh lagi Ini aku udah 1 bulan social distancing Jadi aku sih dari kemarin-kemarin udah ngelukis, nonton film, nulis Dan jangan lupa makan sehat, minum vitamin, olahraga Hey guys, selamat dirumah Ini pertama kalinya gue bisa main gitar agak lebih lancar Keep positive vibe Seperti gue, bisa mulai main gitar, belajar sesuatu yang baru Kalian bisa memulai hobi baru Bisa nonton series yang kalian udah lama pengen nonton tapi belum sempat nonton Baca buku, melukis, masak atau yang misalnya butuh tambahan pencarian Bisa juga lo pakai kreativitas kita untuk menghasilkan bisa jualan makanan Bisa bikin masker untuk dijual, bisa bikin hand sanitizer untuk dijual Intinya saya jadi lebih rajin nonton film, nonton series, mendapatkan banyak inspirasi Tapi kemudian juga jadi rajin nulis, kembali nulis skrip baru film saya Kalau di rumah ini sekarang aku nerapin beberapa habit yang baru Yaitu olahraga, sekarang lagi suka olahraga lagi tapi olahraganya di rumah Mau nerapin untuk baca buku Terus sama nonton film-film dan series yang belum sempat aku tonton Yang udah menjadi rekomendasi semua orang Memanfaatkan waktu untuk tetap produktif dari dalam rumah Dengan cara mengasah kemampuan kita Sehingga ketika kita pada saat selesai karantina ini Kita tetap terasah kemampuan kita Misalnya kita bisa membuat video klip Kita bisa membuat apapun Sebuah karya yang bisa dari rumah gali kemampuanmu Asalkan tetap di rumah dan tetap produktif Kalau aku, aku jadi lebih banyak refleksi diri Karena lebih banyak thinking time Aku jadi bisa mikir, aku tuh selama ini udah mencapai apa lagi sih Udah, apa lagi sih yang belum aku capai Dan hal-hal yang masih ingin aku capai Dan hal-hal yang bisa aku lakukan untuk mencapai hal tersebut Aku lately lagi revisiting my old hobby sih Hal yang dulu aku enjoy, kayak gambar atau main piano Hopefully setelah masa karantina ini selesai Aku bisa menjadi vlogger Jadi sekarang waktu yang sangat tepat untuk eksplor itu Apa yang kalian suka Bisa manfaatin waktu ini untuk memperbaiki diri kita Mendekarkan diri dengan Tuhan, dengan keluarga Ya, pastinya harus lapas, sebiasa kena bosan kan Lalu memasak, sebiasa Tapi kalian kena ingat, harus buat home work up juga So, dalam masa kalian makan Selalu kalian juga harus jatuh kesehatan Kalian semua cari aktivitas yang lebih bermanfaat di dalam rumah Entah ibadah, entah olahraga di dalam rumah Nah, kalau gue, gue punya hobi yang sedikit agak unik Yaitu moles ban pakai kuas Ini dia Dengan diam di rumah, kita jadi slow down Bisa mikirin lagi apa hal-hal yang penting buat kita Bisa belajar masak, kemudian menghasilkan jualan makanannya Dengan harga yang terjangkau Dan roda perekonomian keluarga tetap Walaupun sedikit, tetapi tetap jalan Yuk kita bantu putuskan rantai virus corona ini Dengan cara di rumah aja Adalah dengan di rumah aja Dan gak kemana-mana Tetap di rumah aja Dan tetap ikuti himbawang pemerintah Stay at home and be with your family Kalau emang gak ada keperluan yang penting Mendingan di rumah aja Kita di rumah aja It's better for you guys to stay home Kalau gak ada keperluan menesak, gak usah keluar Dari kita aman Tetap lindungin diri kalian dan juga keluarga kalian Stay at home aja Kita diem di rumah Stay safe dengan cara di rumah aja Stay safe yaitu dengan di rumah aja Stay safe dengan cara tetap di rumah Makin banyak orang yang di rumah aja Akan makin cepet kita bakal ngakuin aktivitas kita kayak dulu lagi Kita berdoa sama-sama Semoga Indonesia segera pulih Semoga kita semua selalu sehat Dan dilindungi Sampai jumpa di rumah aja Sampai jumpa di rumah aja Sampai jumpa di rumah aja